Silahkan beranjali Hai selamat pagi semuanya namo budaya Hai ibu bapak semua apa kabarnya Hai apa kabarnya Hai celia boy Hai cek paboy Hai baik berarti saatnya kalau tadi sudah memberikan makanan jasmani sekarang saatnya memberi makanan batin Hai karena itu adalah dua hal yang membentuk Hai keperibadian kita bersama Hai keperibadian kita sendiri-sendiri ya Hai sesuai yang telah di utarakan oleh Hai pemimpin puja bakti pada hari ini saya akan menyampaikan hal yang berhubungan dengan daya upaya atau usaha Hai bukan sebagai pengusaha ya tapi usaha atau daya upaya Hai beberapa minggu lalu tepatnya tanggal 31 Hai saya dari kampung dari Jawa dan balik ke sini pakai pesawat Hai pakai pesawat Hai karena gabut di dalam pesawat Hai karena paling enggak dari Semarang ke Jakarta satu jam dan Jakarta Medan dua jam Hai belum pernah coba Hai sesekali bolehlah barang bareng bantai Kampung Bante Kampung Bante ya di Kota Mulu polusinya buah asik ya buah seru ya sesekali ke kampung ke gunung-gunung ke sungai-sungai jadi kita mencari apa namanya udara yang segar Hai jadi karena gabut Hai jadi karena gabut di dalam pesawat dan saya juga jarang orang yang biasanya membaca-baca buku akhirnya saya melihat di kantong kursi yang ada di depan saya Hai kebetulan tidak ada majalah jadi adanya hanya beberapa Hai ungkapan-ungkapan doa dari berbagai macam keyakinan atau macam agama ada dari teman-teman kita Muslim Nasrani Katolik Hindu Konghucu dan tidak ketinggalan kita sendiri umat Buddha saya tidak bisa bahasa selain daripada bahasa Indonesia jadi saya hanya membaca bahasa Indonesianya saja hanya membaca artinya dan berusaha untuk mengerti apa yang ada di dalam doa itu jadi dari kesemua agama itu saya baca dan yang paling simpel ternyata itu hanya agama Buddha sendiri aja Hai hanya agama Buddha sendiri aja coba kalau ibu bapak sesekalai naik pesawat ya coba perhatikan doanya ya karena saya tidak hafal dari nyuruh ibu bapak untuk naik pesawat sendiri ya syukur-syukur naik pesawatnya itu bareng sama saya misalnya sesekali ke Amerika atau ke Eropa itu kan ya ya dan disitu bisa anda lihat itu tentang isi-isi tentang doa kemudian terbesit pertanyaan di dalam benak saya pertanyaan konyol pertanyaan awam ya yang 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 sebenarnya tidak perlu dipertanyakan sih tapi ada baiknya juga saya mengutarakan di depan ibu bapak supaya bisa jadi bahan renungan serta pemikiran kita bersama agar kita lebih paham memahami ternyata Buddha Dhamma itu luar biasa dan best of the best setelah saya memahami kemudian seletukan dalam batin saya kalau seandainya masing-masing agama meletakkan keyakinan Tuhannya melalui perantara doa-doa ini lalu kenapa masih ada yang kecelakaan pesawat kenapa masih ada bahkan mungkin sampai sekarang ada yang tidak ketemu mayatnya ada gak kira-kira pesawat yang jatuh di darat atau jatuh di air ataupun jatuh di ataupun meledak di dalam udara dan kenapa di tempat-tempat lain seperti seperti kayak apa namanya bis umum angkut dan lain sebagainya kenapa doa-doa itu tidak diterapkan kenapa itu hanya diterapkan di dalam pesawat, di dalam penerbangan ya itu mungkin pemikiran saya pribadi mohon maaf kalau saya salah kalau misalnya Anda diantara kita yang pagi ini ada yang memang mengerti tentang sebuah sistem penerbangan ya boleh ya itu karena seperti ini Bante boleh dijelaskan ya jadi saya berasumsi karena ketika kecelakaan pesawat itu persentase untuk selamat sangat kecil begitu ya jadi ketika Anda melangkah ke pesawat berarti Anda harus siap mental saya siap mati syukur-syukur kalau selamat loh Bante kok negative thinking enggak cuma kita berusaha untuk menguatkan mental kita supaya kita positif di dalam pesawat karena selama ini kita menganggap suara atau kata tentang kematian itu kan hal yang negatif tiuk bu mendengar kata kematian langsung takut langsung negatif padahal kata kematian dan kelahiran itu sebenarnya adalah satu sebenarnya adalah sama kematian terjadi maka kelahiran terjadi kelahiran terjadi maka sebaliknya kematian pun terjadi jadi itu satu kata jadi jangan seolah-olah kata kelahiran itu hal yang positif kita dambah-dambakan tapi kita tidak mendengar kata-kata sakit atau kata-kata kematian kita langsung antipati jadi itu untuk menguatkan mental kita jadi naik pesawat apalagi kalau ke Eropa itu sampai berjam-jam 6 jam 7 jam 8 jam langsung aja ketika kaki melangkah ke pesawat siap-siap mati tapi mudah-mudahan kalau kita sebagai orang yang memang memiliki benih kebajikan kalau memang itu bukan bagian daripada kita itu bukan cara kematian kita ya tidak akan terjadi dan saya itu setelah memahami hukum karma walaupun belum seutuhnya belum pencerahan seutuhnya doa-doa semuanya itu sudah langsung saya tinggalkan kayak seolah-olah tidak berarti lagi karena itu tadi faktanya masih banyak kecelakaan pesawat yang sampai sekarang mungkin jenazahnya tidak ketemu hancur lebur habis bahkan tulang-tulangnya mungkin tidak bersisa dimakan hiu atau apa ya saya tidak tahu kenapa bisa terjadi kalau seandainya memang masing-masing agama itu meletakkan keyakinan Tuhan melalui perantara doa-doa tersebut katanya maha melihat maha mendengar maha penolong maha pengasih maha pengampun maha penyayang lah emang lah emang ketika kejadian pesawat oleng apakah tidak langsung sepontan langsung berteriak aku pengen selamat tergantung Tuhanmu siapa pasti langsung menyebut Tuhannya masing-masing dengan harapan ingin selamat tapi kenapa mati juga kenapa mesti jatuh juga kenapa tidak ditolong kata kunyinya kan jelas maha penolong maha pengasih maha penyayang maha melihat maha pengampun atau ketika ada kecelakaan pesawat dia pura-pura pejamkan mata sebelah mati-mati lah syukurin deh gitu ya kira-kira karena pemahaman kita salah tapi kalau hal itu semua kita lihat dengan kacamata hukum karma semuanya menjadi terang dan jelas clear sekali clear sekali jadi sudah tidak tersamar-samarkan sebenarnya ya jadi doa terbaik tidak lain tidak bukan adalah perbuatan baik itu sendiri jadi jangan heran kalau ada bantainya ceramah ada romonya ceramah yang di kita sering kita dengar pasti tentang berdanalah menjalankan silalah mengembangkan batinlah kebijaksanaanlah karena di dunia ini tidak ada jimat yang lebih ampuh tidak ada doa yang lebih ampuh kecuali empat hal tersebut dana sila bawana dan bijaksana adakah orang yang naik pesawat ya naik pesawat aja naik mobil naik mobil aja gak pernah berdoa ini itu ini itu ya dulunya sebelum saya mengenal buddha dhamma hukum krama secara mendalam ya kemanapun harus berdoa keluar dari rumah harus kaki ini duluan ribet kali harus menghadap kesana ini ini hari apa harus menghadap kesana duluan mau pergi beli miayam aja kok repotnya minta ampun istilahnya karena apa kita pada umumnya melekati adat dan buddha tradisi kita yang tentu tradisi itu belum tentu ber seiring sejalan dengan ajaran buddha jadi kalau hal-hal seperti itu bahkan saking bodohnya saya tentang doa-doa seperti itu dulu saya itu adalah salah satu orang yang anda tahu tentang ilmu kanuragan dibacok gak mempan ditembak gak apa-apa dulu saya paling demen hal-hal kayak gitu tapi setelah tahu tentang hukum karma sebab akibat kemudian kayak ada rasa guncangan di dalam lubang hati saya hei damaguno kok selama ini kamu kok bodoh ya kok gendeng tapi bukan menggoblok-goblokkan orang lain bukan tapi menggoblokkan diri sendiri atas apa pemahaman yang belum tumbuh pengetahuan yang belum clear nanti ada di dalam daya upaya benar bisa gak ibu bapak kita semua itu menciptakan hidup yang baru karma yang baru mungkin diantara kita pernah mendengar dan izinkan saya untuk mencontek karena saya tidak apal jadi mencontek adakalanya kita perlu berterima kasih kepada guru agung kita sang Buddha walaupun secara fisik memang tidak ada tapi berterima kasih dalam artian bersyukur hari ini kita bisa mempelajari agama beliau ada salah satu syair atau gata judulnya adalah gata hari esok itu kalau kita dalami sangat sangat bagus sekali muatan positifnya bagus sekali itu di google ada silahkan cari sendiri gata hari esok penciptanya siapa saya gak gak tahu lagunya juga bagus itu cuman kalau saya cari-cari di youtube sekarang tidak ada yang memperbarui atau tidak ada yang meng cover tapi itu bagus sebenarnya pesan moralnya juga bagus nah disitu yang kita tangkap yang saya tangkap bahwasannya kita harus berterima kasih kepada Buddha karena dengan adanya Buddha beliau mengajarkan Dhamma yang memberikan informasi kepada kita bahwasannya kita mampu menciptakan karma yang baru mampu menciptakan kehidupan yang baru mampu menciptakan sesuatu yang lebih membahagiakan daripada saat ini itu kalau gak ada sang Buddha siapa yang tahu karena katanya hidup itu kalau sudah mentok ya pasrah saja sama yang namanya Tuhan gitu kan pasrah saja dengan yang namanya Tuhan nah itu tentu tidak dibenarkan oleh ajaran guru agung kita sang Buddha kalau sudah mentok oh itu urusan Tuhan lah gitu kan tapi kalau dalam agama Buddha ada sebab ada akibat ada aksi ada reaksi gitu kan itulah hukum hukum sebab akibat jadi berterima kasih sama beliau supaya agak lebih apa namanya clear pemikiran kita pemahaman kita bersama bahwasannya Anda tahu Mahatma Gandhi John F. Kennedy John Lennon tahu semua ya kemudian Lady Diana tahu ya Michael Jackson tahu semua ya tahu gak angka kematiannya kapan ada yang tahu ya boleh saya kasih tahu keberatan kalau saya kasih tahu ya Mahatma Gandhi pada 30 Januari 1948 beliau ditembak mati salah satu orang yang garis keras yang tidak setuju dengan pandangan politiknya Mahatma Gandhi padahal Mahatma Gandhi adalah bisa dikatakan beliau sebagai seorang politikus sekaligus spiritualis handal di masa itu ditembak mati jadi bisa dikatakan berakhir atau meninggal dengan tidak apa namanya ya dengan tidak indah ya dengan tidak indah kemudian John F. Kennedy juga masih konspirasi sampai sekarang ditembak oleh lawan politiknya ya silahkan ditonton filmnya itu ada itu film dokumenternya ditembak mati itu pada 22 November 1963 John Lennon terkenal seorang penyanyi ditembak juga dengan seorang apa namanya fans beratnya katanya fans berat sangat saking mengidolakan malah membunuh katanya ya dibunuh itu ya itu juga berakhir dengan tidak indah Anda tahu kapan itu 8 Desember 1980 kemudian Lady Diana juga masih menjadi misteri dan konspirasi tentang kematian Lady Diana katanya kecelakaan yang katanya dibikin-bikin lah atau disengaja dan lain sebagainya pada 31 Agustus 1997 dan Michael Jackson sendiri meninggal karena apa overdosis ya itu di 25 Juni 2009 semuanya ini adalah orang-orang besar orang-orang berpengaruh secara ekonomi sosial dan lain sebagainya ya bisa dikatakan bagus gitu ya tetapi mereka berakhir dengan tidak indah karena ada faktor sebab akibat dari masa lampau mungkin lahir bisa jadi presiden bisa jadi politikus handal sebagai seorang spiritualis bisa menjadi musisi besar ya apa enggak luar biasa itu siapa yang pengen terkenal sekarang terkenal lewat lewat tiktok lewat instagram cepat sekali ya hanya review makanan atau barang-barang tertentu bisa cepat terkenal dan cepat bisa apa namanya menghasilkan bundi-bundi rupiah begitu kan bisa kita menciptakan hidup yang baru menciptakan kehidupan yang baru tapi kita berakhir dengan kematian dengan cara yang indah tidak kecelakaan pesawat tidak kecelakaan mobil tidak dibunuh orang apa lagi kira-kira ya sakit lumprah wajarlah anda masih ingat kremasi eyang jenadamu beberapa bulan lalu masih ingat sakral gak sakral gak kalau bisa ya seperti itu hidup bermanfaat untuk orang banyak meninggal pun meninggalkan kesan bagi para murid-murid muridnya kenapa beliau mampu meletakkan sebab yang indah makanya beliau berakhir dengan indah jadi untuk menuju sesuatu yang indah menuju ketentraman menuju kenyamanan kita butuh yang namanya daya upaya benar daya upaya benar kalau kita mau lihat dari daya upaya benar atau samawayama ternyata disitu ada empat poin yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita perhatikan poin bagian pertama ada dua poin tapi kalau dipecah menjadi empat poin bagian pertama daya upaya benar yang pertama adalah kita harus menghentikan perbuatan buruk buruk yang pernah kita lakukan banyak kan diantara kita orang tua kita sendiri atau mungkin bahkan kita sendiri dulu mungkin suka selingkuh suka mabuk-mabukan suka bohongin suaminya suka utang sana-utang tanpa sepengetahuan istri atau suaminya alhasil apa rumah kejual mobil kejual dan lain dan lain sebagainya kalau pernah melakukan hal seperti itu biasanya orang dibarengi dengan tanggalnya gigi ombong memutihnya rambut keriputnya kulit maka harus ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan sehingga dia sadar oh saya sudah tidak muda lagi loh masa perbuatan saya tidak tidak patut dicontoh oleh anak cucu saya terlebih saya sudah punya cucu sebagai orang tua hendaknya harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak dan cucu cucunya bahkan mungkin teman-teman yang lain ada yang melakukan siapa sih di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan atau keburukan kalau enggak berarti hidup Anda sempurna enggak usah jadi biku Anda sudah sempurna berarti siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan tapi ketika kesalahan itu sudah terjadi sudah pernah dilakukan ya sudah stop disitu jangan pernah diulangilah lagi tapi yang namanya manusia kebiasaan sudah tertanam di dalam bawah sadar kita akhirnya apa okelah kemarin saya melakukan kesalahan begini saya minta maaf akhirnya toh dimaafkan apalagi sekarang populer dengan kata-kata apa lebih baik minta maaf ketimbang minta izin minta izin katanya susah kan jadi lebih gampang minta maaf jadi jangan itu jadikan satu sebagai kebenaran baru orang melakukan kesalahan kemudian maaf melakukan kesalahan lagi kemudian maaf kita sebagai umat buddha yang benar daya upaya yang benar adalah menghentikan keburukan yang pernah kita lakukan stop kalau daya upaya saya dengan cara menjadi seorang biku lalu apa daya upaya anda oh saya bante setiap minggu setiap hari pindah patah ke ITBC karena kebetulan kalau ITBC itu kan pindah patah setiap hari jam berapa jam berapa jam berapa nampak ya nampak mana yang sering mana yang jam 6 jam 6.30 kemudian setiap minggu saya mengikuti pendarasan parita suta dan gata dan mendengarkan ceramah dhamma kemudian siangnya jam 11 siang saya ada dana makan bante itu daya upaya dari sisi anda dari sisi ibu bapak dari sisi perumah tangga setiap hari CIT capgo CPE jisa saya menjalankan upo satasilah 8 silah bante setiap hari selasa kamis saya mengikuti meditasi rutin bante itu seharusnya dari sisi umat awam atau ibu bapak siapa yang rutin menjalankan apa yang saya sebutkan di depan wah sesat semua nih gak usah lah ya bantunya gak usah ceramah lagi lah ya gak lah ya just kidding aja hanya bercanda aja kalau ada diantara kita yang rutin menjalankan apa yang saya sampaikan tadi yang berhubungan dengan ITBC tadi berarti anda luar biasa anda sudah memiliki benih-benih berdaya upaya itu tadi masalah hasil itu kan nanti yang terpenting ibaratnya apa sekarang berjuang dulu tidak ada yang tidak berjuang kok Bung Hatta Bung Karno pernah diasingkan itu karena apa sikap perlawanan mereka terhadap sebuah benja jahan mereka berjuang mati-matian jadi dalam di dalam agama buddha itu ada apa namanya aditana ada wirya dan ada sama wa yama jadi ada tekat yang kuat tekat yang bulat ada semangat ada yang namanya daya upaya sama gak sih itu beda kan beda kan harusnya beda ya kamu tahu yaudah kalau kamu tahu saya lanjutkan yang daya upaya dulu jadi pertama kita harus menghentikan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan entah mulai dari pemikiran dari ucapan atau dari tindakan badan just money ketika pikiran anda lapar dipenuhi dengan kemarahan dipenuhi dengan keserakahan nyaman gak ibu bapak nyaman gak apalagi hal yang negatif itu bisa sampai keluar ke mulut kita nanti ditangkap oleh teman-teman kita lebih runyam lagi apalagi sampai ke tindakan fisik lebih runyam lagi gak nyaman gak enak terus kenapa dibelihara kalau begitu boleh marah tapi sekejap itu tekadnya seorang dewa bukan seorang tekadnya dewa saka salah satu tekad saya ingat saya ada tujuh ya tekadnya atau berapa itu kalau gak salah ya tapi yang paling saya ingat adalah tekadnya untuk lahir menjadi dewa saka itu salah satunya ketika muncul kemarahan di dalam batin maka hanya sekejap berlalu jangan terus dikembangkan jangan didramalisir ya momen objeknya tadi pagi kemarahannya masih terasa sampai nanti sore bahkan besok pagi bahkan sampai bulan yang akan datang bahkan sampai tahun yang akan datang kan sungguh terlalu ya jadi itu harus menjadi pertimbangan jadi harus dihentikan apapun bunyinya hal sesuatu yang negatif dalam pikiran kita hentikan hentikan boleh marah tapi langsung dikikis langsung dipotong dan yang kedua jangan coba-coba untuk memunculkan perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan oh berhubung pergaulannya bebas ketemu teman yang suka minum-minum ketemu teman yang kecanduan narkoba sabu dan lain sebagainya nyijip jangan coba nyijip kalau hal buruk yang pernah kita lakukan jadi suruh menghentikan jadi jangan coba-coba terhadap keburukan-keburukan lain bukan berarti perbuatan buruk yang pernah dilakukan dihentikan kemudian perbuatan buruk yang belum pernah dilakukan kemudian dicoba atau dilakukan itulah hal yang merasa salah jadi itu masuk dalam daya upaya benar daya upaya benar itu masuk 8 jalan utama nomor berapa nomor berapa ibu bapak berapa 6 ada boleh bantu satu lagi ayo ada yang jawab 6 ayo berapa kita kira sudah benar belum koko kita yang sebelah kanan beliau jawab 6 usaha usaha benar atau sama wayama boleh nengok buku boleh kok tak tungguin boleh boleh ada dimana kira-kira letaknya ayo kalau anda buka Dhamma Chaka Pawatan Asuta itu pasti ada betul nomor 6 itu itu harusnya menjadi hapal mati ibu bapak karena anda menjadi siswa buddha kalau sampai tidak tahu aneh paesia wah paesia saya yang malu melahan nanti saya yang malu bukan anda yang malu saya yang malu melahan apakah ini bentuk bentuk kegagalan kami mendidik atau bagaimana itu harusnya sudah hapal mati 4 kebenaran mulia dan 8 jalan utama itu harus hapal mati itu seharusnya jadi apa tadi poin yang kelompok yang pertama satu yang kedua menghentikan perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan tidak memunculkan perbuatan buruk yang belum pernah dilakukan itu dari sisi yang negatifnya dari sisi yang positif dua yang terakhir kelompok dua yang terakhir atau poin yang ketiga yaitu mengembangkan kebalikan dari yang pertama tadi mengembangkan perbuatan baik yang sudah pernah dilakukan kalau selama ini rutin pindah patah rutin dana makan siang rutin mengikuti kegiatan minggu meditasi selasa kamis cei capgu pun juga taat ketika menemui batu sandungan di wihara hanya gara-gara dia tidak setuju tidak cocok dengan para pengurusnya atau temannya dia malah menyalahkan wihara dia malah tidak mau ke wihara lagi ada yang seperti itu kan ah gara-gara usulan saya tidak terima sama dayaka ini ngapain saya ke wihara itu lagi ah saya tidak mau ke wihara saja saya di rumah saja yang rugi siapa yang begok siapa wihara tidak salah apa-apa yang salah adalah pemikirannya kenapa wihara dibawa-bawa ketika dia tidak ke wihara dia sendiri yang rugi ada loh ibu bapak kami ini kadang ketemu biku mungkin yang biasa pindah patah itu sudah rasanya hal yang biasa tapi bagi beberapa orang ketemu biku itu berkah ibu bapak apalagi di Indonesia yang jarang sekali umat lain juga demikian ketemu biku itu wah ada yang langsung minta selfie di bandara pun tidak peduli Pak Biksu boleh minta foto akres menikah kalah sama saya kalah sama saya ada yang seperti itu bahkan kadang yang umat buddha sendiri khususnya yang di kampung-kampung sana malahan jarang ketemu biku sekarang mungkin bisa lihat lewat tiktok, youtube dan lain sebagainya tapi kan feelnya tetap kurang bahkan saya dulu di kampung itu bukan siapa-siapa tapi sekarang kalau pulang kampung ketemu teman-teman lama yuk sini dulu lah foto dulu lah kalau saya dulu boro-boro diajak foto dilihat aja enggak jadi kadang kita pulang ternyata menjadi biku pakai jubah itu sesuatu kadang kita berpikir demikian ternyata sangat berarti karena pertemuan menjadi seorang biku sama jadi umat awam di Indonesia tidak seimbang kalau di Bangkok kalau di Myanmar kalau di Laos Kamboja kita keluar rumah saja bisa kita jumpai orang-orang yang berjubah istilahnya kalau kita dikotakan hanya mengandalkan hari minggu saya sanggupnya hari minggu kok tapi ingat bentuk daripada daya upaya benar adalah kita tidak peduli seberapa ngantuk kita tidak peduli seberapa capek kalau memang ada jaminan Anda tidak sakit Anda tidak akan mati Anda tidak akan nyemplung neraka awici ya boleh capek-capek tidur-tiduran leha-leha Anda tidak melakukan kebajikan boleh-boleh aja tapi selagi belum ada jaminan hal itu ibu bapak tidak ada yang namanya kata capek emang kami ini tidak capek kami ini benar-benar pengacara pengangguran banyak acara kadang ke asapura ke rumah sakit blessing rumah jadi konsultan rumah tangga jadi konsultan pengusaha saya kadang dulu mikirnya kami-kami itu tidak seahli Anda dalam mengenai usaha tidak seahli Anda mengenai rumah tangga kenapa tanyanya ke kami Anda yang bisa mengatasi anak rewel Anda yang bisa mengatasi perusahaan Anda kenapa tanyanya ke kami kami belum pernah punya anak bahkan punya PT perusahaan aja gak pernah gak punya lucu gak sih kira-kira ada sesuatu hal yang salah disana hai kenapa tapi kalau hanya sekedar tanya-tanya tentang sedikit-sedikit isi tentang tripitaka bolehlah esailah bantinya itu kadang-kadang merangkap ya alih ekonomi agli sejarah segala macam ya tata kota tata negara semuanya dilahap habis ya emang kami ini tidak capek ibu bapak contoh aja semalam semalam saya keluar dari ITBC itu habis harapan jam 8 kita sudah berangkat ke berastagi eh berangkat ke Sidikalang tapi kita singgah di berastagi untuk makan siang di bukit apa ya namanya ya bukit gundaling ya kalau gak salah ya pernah tahu gak pernah ajak saya dong biar bener-bener pengangguran lagi ya pengacara pengangguran banyak acara akhirnya kita makan disana kemudian ke Sidikalang karena ada acara patik dana umat-umat sana minta patik dana itulah karena jauhnya kita gak ada biku disana sampai mereka minta anda tahu Sidikalang berapa jam sini Sidikalang kurang lebih 6 jaman 4 jam kok singkat aja bu korupsi bu sini berastagi kurang lebih hampir 3 jam berastagi Sidikalang kurang lebihnya juga 3 jam jadi kurang lebih sama macet-macet ya katakanlah 6 jam kurang lebihnya kayak gitu kemudian jam 3 baru kita mulai acara sampai di Sidikalang kurang lebihnya jam 6 mulai jam 6 sore kita sudah balik ke Sidikalang jalan-jalan jalan-jalan terus sampai di bandar baru area-area Hilpaks itu turun sedikit macet 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 katanya ada longsor di bawah macet tahu sampai wihara jam berapa saya buka pintu wihara pintu kudus saya saya lihat itu 0055 ini bukan nomor togel ya please jangan dicari 0055 jadi jam 1 juga jam 1 juga jadi sampai sampai wihara jam 1 malam kurang lebihnya ya tidur hanya beberapa jam saja kemudian pagi jam 5 pun sudah bangun walaupun saya tidak ikut centing beberapa hari ini saya libur ya maaf ya benti tanah centing sendiri saya libur jadi biasanya kami centing jam 5 sudah turun untuk jam setengah 6 nanti centing di centing pagi di sala depan biasanya seperti itu tapi beberapa hari ini beberapa minggu ini saya off saya libur ya sama kami juga capek ibu bapak tapi kan kita tidak bisa bilang oh libur ah hari ini tidak pindah patah hari ini tidak makan ah libur ah hari ini tidak usah ceramah awalnya saya ingin nginep di sidik kalang hanya kara-kara gara-gara saya mempertimbangkan oh iya brosur sudah disebar besok saya harus ceramah di ITBC kalau misalnya balik pagi ya takutnya tidak cukup waktunya kita tidak tahu juga apalagi minggu banyak yang naik ke beras lagi tidak tahu juga jadi pertimbangan tidak ada yang tidak capek ibu bapak anda sebagai perumah tangga anda sebagai pengusaha capek jadi hanya jangan kara-kara hanya urusan capek tidak bisa bangun bolehkah anda bisa tidak bisa bangun bante tapi harus ada kata saya tidak bisa mati bante ah boleh tidak apa-apa saya tidak bisa sakit bante ah boleh tidak apa-apa tapi selagi anda tidak bisa menangkal hal-hal itu ya jangan coba-coba balsam caplang saja tidak boleh coba-coba minyak kayu putih caplang ya tidak boleh coba-coba apalagi dalam urusan kematian dan kebajikan dalam daya upaya harus ada upaya yang ditingkatkan jadi mengembangkan perbuatan baik yang sudah pernah dilakukan ayo siapa yang belum pernah ikut rutin meditasi selasa kamis ayo siapa banyak bante siapa yang hari uposata tidak rutin tidak taat terhadap atasila siapa siapa yang hari minggunya Senin kemis hari minggu kok Senin kemis hari minggunya ikutnya baktian tidak rutin siapa siapa yang tidak rutin berpindah patah siapa yang tidak rutin berdana makan siang kadang umat-umat itu lucu bante so-soan sombong diundang ke rumah susah diundang dana makan ke rumah susah diundang ke kafe susah diundang ke restoran susah salah siapa coba ke ITBC jam 6.30 sama jam 11.00 yang pasti ada dan tidak pernah saya tolak karena sejujurnya kami itu lebih nyaman di wihara ibu bapak karena memang tempat seorang minggu di wihara bukan di kafe bukan di restoran bukan lantas karena kita membuang rasa penat kemudian kita nongkrong ke sana kemari itu bukan bukan itu esensi yang sebenarnya rumah kami kami di wihara jadi jangan ada alasan-alasan lain ya bante kalau di wihara susah bawa makannya bante kata siapa ibu bapak anda janjian dengan gojek ya kan pesan makanan katakanlah yang paling wena di kota medan ini saya gak tau apa yang paling wena ya kan gojek pak nanti kita jumpa di wihara ini ya gak usah masak anda gak usah masak tinggal pesan gojek ketemuan di gerbang wihara kalau sudah sampai bawa masuk oh saya gak bisa pagi bante kami melayani satu kali 24 jam bukan satu kali dua kali ya jam 6.30 dan jam 11 siang kurang apa ibu bapak kalau anda gak bisa pagi masih ada waktu si siang kalau anda gak bisa berdana makan misalnya anda punya etikat baik lagi mengembangkan belum pernah yang dilakukan eh selama ini saya belum pernah berdana jubah kepada bantena oh berdana jubah kepada para bante dan perlengkapan apa yang dibutuhkan bantenya kemudian saya pelimpahan kepada para leluhur kebetulan ini adalah masih momen-momen bulan tuh 7 katanya neraka terbuka awas-awas kesedot nanti kalian mana tahu diam loongnya lupa nutup kan kesedot jadi mengembangkan perbuatan baik yang pernah dilakukan itu poin yang ketiga poin yang keempat ada yang tahu kebalikannya yang nomor 2 tadi yang di atas ya memunculkan perbuatan baik yang belum pernah dilakukan dari dulu sampai sekarang kalau ada penggalangan dana entah itu bangun wihara senter meditasi pengobatan orang sakit dan lain sebagainya dananya hanya 10 ribu aja dari dulu sampai sekarang dari nama penjajahan Belanda sampai sekarang 10 ribu aja dengan catatan ya anda mampu kalau gak mampu kan memang apa yang dilakukan ibaratnya diinjak aja gak keluar kalau dengan ukuran anda mampu ya coba kalau kemarin saya sudah dana 10 ribu bulan ini harus 100 ribu bulan ini harus 1 juta bulan berikutnya harus 100 juta berarti materialistis ya pada dasarnya pemikiran kita kebanyakan kalau bisa itu kan beri sesedikit mungkin 10 ribu kalau bisa dipecah jadi 5 ribu 5 ribu kalau bisa dipecah jadi 2 setengah 2 setengah kalau masih bisa dipecah jadi berapa setengahnya lagi sampai benar-benar sampai seirit-iritnya tapi kalau bisa kalau bisa kita terimanya maunya banyak bereman kita harus menggunakan ilmu air itu Bapak kalau sumbernya gede airnya gede pembuangannya pasti besar kalau pembuangannya kecil sumbernya pasti kecil hukum sebab akibat demikian juga mengapa ada orang yang hanya sekedar tanda tangan bereman masuk ini sudah kerja banting tulang ya kan dari pagi sampai malam malam dibuat pagi tapi gajinya hanya per bulan 2 juta 3 juta enggak naik kenapa karena ada faktor karma baik itu tadi maka dikatakan dana ini sebagai sumber kemakmuran kalau Anda makmur Anda berdana nampaknya memang untuk orang lain karena Anda butuh ladang tapi sesungguhnya Anda sedang melakukan kebajikan dengan cara menanam benih yang baru kalau selama ini Anda hanya menikmati 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 tahu-tahu pas nengok ke pohon tuh buahnya sudah habis dan saya belum nanam pohon yang baru bisa-bisa besok kelaparan kalau begitu karena Anda belum menanam Anda saat ini hanya menik menikmati ada itu kok orang yang dana ratusan juta bereman ditulis nama aja enggak mau ibu bapak udah bapak enggak usah kenapa dia sudah memahami tentang esensi dana hukum karma sebab akibat dana sebagai sumber kemakmuran itu tadi Anda pelit Anda miskin Anda murah hati Anda berdana Anda kaya sesimpel itu ya memang duit itu enggak mudah bapak tapi saya pernah dibisikin oleh teman saya yang konsultan pajak dia punya klien rata-rata kliennya dia itu ya rata-rata 20% dari kekayaannya itu nyaris tidak tersentuh tergantung Anda membuat bayangannya berapa entah 1 M atau 1 triliun atau berapa atau bahkan tak terhingga saya enggak tahu intinya rata-rata klien yang ditangani itu adalah 20% dari kekayaannya itu tidak tersentuh mau untuk apa mau Anda bawa ke kuburan tapi bagi buddhist yang bijaksana dia menggunakan harta bendanya untuk menyokong perkembangan buddha dhamma demi perkembangan buddha dhamma demi kebaikannya sendiri mengembangkan perbuatan baik yang belum pernah ialah kukan jadi mindsetnya jangan di balik kita maunya kalau dhamma seirit mungkin sekecil mungkin tapi kalau kita menerima berkah maunya setiap hari kita mau menerima berkah yang gede-gede ya tidak seimbang ya tidak seimbang ada bibit ada bo bobot tapi ini bukan soal jodoh ya bibit bibit bobot kalau jodoh ya ya seperti itu ibu bapak jadi itulah empat poin penting yang berhubungan dengan daya upaya benar boleh saya lanjut boleh ya dan dari Anggota Ranikaya mumpung ya kita ini masih di dalam siapa yang usianya 15 tahun satu mungkin di luar ada satu yang paling dekat dengan bante ya siapa yang umurnya masih di bawah 65 tahun masih di bawah 65 tahun siapa yang sudah di atas 65 tahun 64 tahun siapa ya dikit-dikit adalah ya kalau anda malum tidak usah angkat tangan usia produktif biasanya di umur berapa keberapa tentang umur berapa keberapa 15 sampai 64 tahun atau 65 tahun kalau anda masih di antara itu berarti anda selamat anda belum terlalu tuwir-tuwir banget dibilang muda-muda banget pun enggak jadi pas jadi kalau kita mau melihat kerujukan kitab sucinya apa yang dikatakan sebagai daya upaya itu harus diiringi dengan apa yang namanya kesempatan 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 yang pertama apa anda masih muda kok anda sih aku kan masih muda aku juga kan masih muda ya anda masih muda kita semua masih muda mumpung masih muda rambut belum memutih ada satu dua ada yang disemir ya untuk kamu flasso mumpung masih muda faktor yang pertama faktor yang kedua kita sehat tidak sakit sakitan bayangkan ibu bapak anda sudah tidak muda lagi anda sakit sakitan mohon maaf ai-ai yang di belakang mungkin yang duduk di kursi tidak seperti anda-anda yang sekarang duduk di lantai karena secara usia sudah berbeda mungkin kalau beliau disuruh duduk di lantai mungkin lima menit sudah kesakitan semua katanya bisa ya bante sakit semua gitu kan berarti anda bersyukur masih muda dan tidak sakit sakitan itu pun jalan penunjang untuk berdaya upaya benar coba kalau jadi biku itu sakit sakitan sudah tua jalan pakai tongkat buru-buru mau ceramah setengah jam 45 menit mau mengucapkan namo budaya terbata-bata mau mengucapkan namo tasa terbata-bata namo budaya budang budang-demang senang mencami dengan lantang dengan tidak terbata-bata itu salah satu untuk menyempurnakan daya upaya atau di dalam kesempatan itu tadi anda masih di dalam ruang lingkup kesempatan jangan nanti anda sudah terkapar di ranjang rumah sakit tangan ditusuk selang sana sini hidung dicucuk selang sana sini bahkan makan pun sudah tidak bisa mengunyah kalau sudah seperti itu baru sibuk cari bantinya sudah tahu bantinya pengacara disibukkan lagi kalau orang sudah seperti itu diceramai tidak mempan dibacain parita pun tidak mempan karena apa dia sudah tidak bisa mendengar makanya usia-usia seperti ini usia produktif seperti ini giatkan kita dalam kebajikan jangan terkecoh dengan muda foya-foya tua bahagia mati masuk neraka homong kosong homong kosong muda foya-foya tua sakit-sakitan ya tua sakit-sakitan mati belum tentu masuk surga kalau dia tidak memiliki benih kebajikan kebajikan mumpung masih muda ya jadi poin yang kedua eh pertama yang kedua hubungan dengan kesempatan ya atau bisa dikatakan orang yang jarang sakit itu saja itu juga salah satu apa namanya berkah itu tidak hanya materi saja ibu bapak tapi kesehatan jarang sakit kan ada orang itu makan ini sedikit alergi kena debu sedikit alergi kok kayak hidup susah banget adakah orang yang tukang pungut sampah orang yang tukang pembersih sampah apa dia enggak bermain dengan sesuatu yang kotor kalau rinco itu kan bilang berani kotor itu baik ya mereka kebal-kebal loh mereka mereka tahan banting ikmunya kebal-kebal buktinya kita ini yang kadang sok-sok higienis ya kan kena panas dikit aduh sakit kepala baru kena gerimis satu tetes aduh pusing kepala hidup kok cengeng kali para petani itu enggak peduli panas enggak peduli nyangkul di situ bajak sawah di situ enggak ada apa-apanya sehat-sehat aja tergantung main chat kita juga ya jadi masih muda dan jarang sakit sakitan atau tidak sakit atau sehat gitu kemudian yang ketiga adalah memiliki apa namanya bisa dikatakan makanan atau materi melimpah siapa yang hanya makan sehari sekali siapa yang hanya makan sehari dua kali kadang bisa dua kali kadang bisa satu kali gitu ya siapa yang biasanya makan sehari tiga kali empat kali bahkan lebih kayaknya yang empat kali bahkan lebih pada setuju semua kayaknya pada ketawa ini belum lagi nyemil-nyemilnya ya kan itu juga dikatakan sebagai pendukung kesempatan untuk berdaya upaya coba kalau saatnya kita itu mau berdaya upaya tetapi tidak didukung dengan melimpahnya makanan boro-boro mau duduk meditasi boro-boro mau menekan dhamma baru duduk meditasi besok makan apa ya nanti makan apa ya karena tidak ada yang dimakan kalau anda kan saking banyaknya jadi kebingungan mau makan apa nanti ya tadi pagi masa nasi goreng siang ini ya kan dan lain sebagainya silahkan anda cari sendiri menu-nya apa kesukaan anda karena anda berlebih didukung oleh makanan jadi jangan heran kalau bantanya pindah patah itu kadang kita lihat apalagi tadi pagi itu ya pas waktu pindah patah dari mulai gerbang sampai ke pintu apa namanya ini Grand Ocean itu orang apa namanya bukan jongkok ya apa namanya berdiri di atas tumpuan lutut itu ya atau dalam keadaan bersujud gitu ya dari mulai gerbang sampai sana sampai depan Ocean tidak terputus luar biasa gak ibu bapak ada roti kering ada makanan basah ada minuman dan lain sebagainya kalau kita mau ngomong egois saya itu tidak susah-susah ibu bapak ibarat kata hanya makan pop mie untuk mempertahankan hidup sehari semalam cukup ibu bapak hanya makan satu roti cukup ibu bapak kenapa saya harus pindah patah seperti itu ada aksi ada reaksi tadi kami memberikan kesempatan kami adalah umpan ibaratnya anda adalah yang orang yang memiliki ladang sehingga anda harus menanami ladang itu kami ibaratnya adalah ladang memberikan kesempatan kalau kami egois kami cukup makan sekali kok gak perlu saya terima makan sebanyak-banyaknya bisa disuruh masakin orang di wihara kok gak ada masalah kok tapi karena kami membuka kesempatan sehingga orang dari mana-mana pun bisa datang untuk melakukan kebajikan jadi kami ini ibarat pancing ataupun umpan kalau mau hidup egois gampang gampang aja ke saya ini gak usah rewel-rewel semuanya demi perkembangan dan kebaikan bersama gitu ya gak apa-apa kami gak pedapatan gak apa-apa bisa kok makan sekali jadi jangan herang ketika nanti makannya bantainya melimpah karena ini salah satu mendukung bukan berarti bantainya seraka kemudian makan semua enggak kami memang menjadi objek tapi orang yang kena manfaat ya manfaat daripada kita kan banyak orang ya ada dayakan di situ ada pak satpam dan lain sebagainya bisa dimakan umat-umat yang lain jadi apa namanya circle positifnya itu kan kemana-mana bagus sekali ya jadi didukung oleh makanan atau materi yang melimpah kita mau bangun wihara butuh duit kita mau bangun kuti butuh duit kita butuh air bersih butuh duit begitu kan semuanya butuh duit bahkan mati pun butuh du semuanya adalah du jadi itulah fenomena yang baca parita ya enggak apa-apa santai aja tenang aja enggak usah risau itu usah saya dan yang keempat dalam kondisi keadaan harmonis ya katakanlah kondisi politik Indonesia lumayan stabil tidak ada peperangan walaupun mungkin memang beberapa tahun kebelakang pernah ada yang namanya masa-masa kelam masa-masa gelap negara mana sih yang tidak pernah mengalami masa-masa gelap sekalipun itu Eropa ataupun Amerika semuanya partit pernah memiliki riwayat masa-masa gelap tapi pada intinya kita sekarang saat ini pada kondisi yang nyaman tenang damai coba kalau kita di tengah-tengah Rusia dan Ukraina jadi abu disini kan masih enak bahkan center-center sekarang makin banyak bahkan kemarin yang saya bilang sidik kalang itu juga salah satu center meditasi tempatnya aneh seju aneh sungai silahkan Anda ke sana untuk latihan meditasi bertenang-tenangan disana kalau Anda tidak suka tinggal di wihara kebetulan di sampingnya itu dibangun penginapan kalau mungkin Anda lebih nyaman disitu malamnya ke penginapan nanti kalau meditasinya ke wihara berdempetan aja dalam keadaan harmonis coba kalau seandainya bertenanya ceramah terus kemudian Anda dari tadi itu saling memegang tombak pedang-pedangan satu sama lain kayak mana coba jadi intinya kita dalam kondisi yang baik sehingga kita bisa mengembangkan benih-benih kebajikan di dalam latin kita lanjut agak ngebut itu tadi yang nomor berapa nomor 4 sedangkan sekarang yang nomor 5 adalah kita memiliki komunitas yang baik circle yang baik pertemanan yang baik kalau disini dirujuknya pada komunitas sangha bersyukur seperti yang saya bilang tadi walaupun Anda tidak pernah ngajak foto saya ya gak apa-apalah terpenting jenisnya kalau minta foto saya satu-satu kasihan saya nanti ya jadi Anda cukup melihat saya secara langsung itu pun sudah senang jadi di dalam sebuah komunitas satu pertemanan yang baik itu juga mendukung yang namanya daya upaya akan terwujud kalau kita di dalam komunitas yang salah circle yang salah atau circle yang toxic kalau dalam bahasa jawanya gitu ya istilah sekarang begitu ya kan circle yang toxic ya otomatis semuanya atmosfernya auranya ya pasti negatif semua baru ketemu temen sudah langsung ingat kejadian yang semalam semalam dia ngatain seperti ini negatif semua coba kalau ke wihara ketemu bantinya sudah senyum senyum namo budaya apalagi diantara kita diantara ibu bapak ada yang dekat sama salah satu bante lebih akrab lagi lebih senang lagi jadi kami itu tidak dilarang untuk akrab silahkan aja akrab tapi dalam batas mbak batas halo bante namo budaya salaman pelukan jangan juga jangan janggugan halo bro whatsapp bro kurang etis terhadap seorang biku sangha jadi sebagaimana mestinya ya sebagaimana mestinya jadi itu adalah kelima hal yang mendukung apa namanya daya upaya benar tadi sebenarnya ada 8 renungan yang perlu kita renungkan juga cuman saya kira gak usah lagi karena saya kira cukup untuk untuk daya upaya benar yang sudah tersampaikan dengan baik mudah-mudahan bisa diterima bisa diterima bu bisa diterima masih ada waktu 5 menit kalau ada pertanyaan silahkan bertanya kalau gak ada terima kasih oke silahkan ini depan satu namo budaya Banti sebelum bertanya ini ada sedikit apa namanya fun fact ya Banti ya fun fact fakta bahwa mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita kepada guru agung kita jadi saya pernah membaca satu satu cara bagaimana untuk meningkatkan kinerja kita katakan dalam berusaha perusahaan gitu ya Banti namanya analisa SWOT Banti SWOT jadi analisa SWOT ini adalah satu analisa yang ditemukan oleh seorang profesor bernama Albert Humphrey dari Stanford University di tahun 1960 dia mengatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja satu perusahaan itu ada empat cara SWOT jadi S itu adalah strength meningkatkan kita menemukan kekuatan perusahaan kita apa kemudian kita tingkatkan W itu adalah weakness kita menemukan kelemahan kita apa kemudian kita kurangi bahkan hilangkan O itu opportunity kita mencari apa kesempatan yang belum kesempatan baik yang belum pernah kita coba di perusahaan itu kita coba untuk lakukan kemudian T itu adalah threat ancaman bahwa apa sih potensi ancaman yang bisa belum terjadi sekarang di perusahaan tapi kemudian apabila terjadi itu bisa merusak kinerja perusahaan itu kita cegah nah saya menemukan benang merah yang sangat satu garis sekali dengan daya upaya benar yang telah diajarkan oleh Sang Buddha Guru Agung kita 2500 tahun yang lalu jadi luar biasa jadi itu satu fun fact yang mungkin sebelum pertanyaannya kemudian pertanyaannya seperti ini daya upaya benar yang kedua mencegah perbuatan buruk yang belum pernah dilakukan nah perbuatan buruk ini yang dimaksud ini apakah oleh just money dan ucapan saja atau boleh juga termasuk oleh pikiran jadi misalnya kita belum pernah melakukan sesuatu perbuatan buruk secara just money tapi kita pernah terbersih satu niat gitu dan kita mencegah kemudian niat baik yang sudah muncul di pikiran itu kemudian tidak sampai menjadi perbuatan just money karena kita berhasil mencegahnya gitu apakah itu termasuk berhasil mencegahnya atau sebenarnya itu sebenarnya sudah terlanjur dilakukan karena sudah dilakukan melalui pikiran seperti itu terima kasih baik walaupun agak samar-samar ya kedengarannya tadi ya gak denger ya tapi saya menangkap pertanyaannya dan kemudian funbacknya jadi juga kebenaran itu satu tidak ada kebenaran yang mendua maka sesuai dengan lambang atau moto negara kita adalah binika tunggal ika jiwa buddha jiwa buddha apa ya saya kok lupa ya jiwa buddha nana dharma mangkua binika tunggal ika kalau gak salah ya saya udah lupa-lupa jadi intinya kebenaran itu satu tidak ada kebenaran yang mendua bersyukur kan ketemu ajaran buddha sudah garis lurus sejalan ya itu kan ilmuwan baru yang menemukan istilahnya ilmu-ilmu baru yang ditemukan bahkan sang buddha jauh sebelum itu ketemu di era yang modern seperti ini sang buddha sudah mengungkapkan daya upaya yang bisa kita terapkan dalam apapun juga gitu ya intinya kebenaran adalah satu dan cukup bersyukur kita bisa ketemu dengan ajaran buddha ini dan kemudian ketika kita sudah mampu menyadari pemikiran itu seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi komponen batin kita itu sesuatu yang luar biasa berlian ada di sini kaca juga ada di sini hal yang mulia ada di sini hal yang hina pun ada di sini jadi itulah lahirnya dama beda ayat 1 dan 2 tergantung kita mengarahkan pikiran kita kemana ke arah yang negatif atau ke arah yang positif gitu ya semuanya komponen yang baik atau yang buruk memang sudah ada di dalam batin memang sudah ada di dalam batin ada kalanya mereka naik ke permukaan ada kalanya mereka tenggelam kalau seperti kemarahan yang ditekatkan oleh dewasa tadi sekalipun itu muncul boleh muncul tapi hanya sekejap jangan dilekati jangan digenggam kadang kemarahan itu terus atau kebencian itu terus kita lekati terus kita genggam itu yang jadi persoalan yang menjadikan percerian menjadikan perusahaan tidak sehat menjadikan pertemanan tidak baik dan lain sebagainya itu yang terus di genggam coba kalau hanya kita sekedar benci sekejap sudah selesai ibarat kayak hujan di kemarau panjang hanya membasahi bumi sebentar habis itu panas lagi hilang lagi netral lagi gitu ya kalau kita bisa menyegah kita bisa membuat persentase apa namanya itu muncul di dalam pemikiran itu hanya sekejap saja itu luar biasa itu sudah luar biasa tapi kalau sudah sampai keluar ke mulut keluar ke tindakan jasmani itu yang harus kita hindari kadang boleh kok kita berburuk ya berburuk sangka boleh tapi jangan sampai kita mungkin ada seseorang yang tidak setuju dengan bantinya cuma hanya dipendam di dalam batin yang tidak ada masalah ya karena belum sampai terkeluar sampai ucapan karena kalau sudah keluar sampai ucapan apalagi sampai ke tindakan jasmani maka pasti akan panjang rusanya tapi kalau dalam batin kita sendiri itu berarti masih belum berinteraksi sama orang lain ibaratnya keburukan itu jadi hanya sebatas untuk kita manusia dia belum seimbang batinnya maka akan terus naik turun yang namanya ada faktor mental yang baik faktor mental yang buruk faktor mental yang merugikan dan faktor mental yang menguntungan itu terus naik turun maka kenapa kita disuruh untuk terus mengingat nama-nama Buddha itu pisau dan lain sebagainya atau arahang arahang itu fungsinya untuk terus mengatasi hal-hal yang buruk agar tidak muncul ke permukaan ini seperti itu saja masalah ini di dalam pikiran seperti apa kan saya tidak bisa baca pikiran ya jadi Anda sendiri yang bisa mengatasi dan menanggulangi yaitu kalau masih di dalam pikiran ya memang sebetulnya adalah pikiran buruk tapi belum termanifestasi melalui ucapan dan tindakan masih amat masih hanya dalam pikiran tapi dalam pikiran pun jangan dikembangkan harus tetap dipotong sekejap saja sekejap saja ya bisa diterima ya oke sudah tanggal setengah 12 kalau saya pasti tidak pengertian ya ya boleh lain waktu ditanyakan ya jadi mungkin hari ini cukup satu ya bisa diterima ya oke terima kasih jadi itu dan demikian yang dapat saya sampaikan semoga bisa menambah wawasan serta memacu ibu bapak saudara-saudara semua untuk melakukan kebajikan lagi dan lagi hingga kebajikan itu nantinya membuahkan berkah nibbana mohon maaf atas segala kekurangan akhir kata sabi sata bawantu sekitata namo buddhaya namo buddhaya namo damaya namo damaya namo sang haya namo